haaah iya poh ya ah ngomong gak? gak sikit man haruk suruh mas darma apa? enggak bule, aneh gak suruh mas darma apa-apa gak suruh apa-apa? apa ya awong jelas-jelas mas darma buka buku pembukaan terus kasih lihat kepada wan faruk kok ayo tuh berarti wan faruk nyuruh mas darma buat buka buku pembukaan terus kasih lihat sama wan faruk iya poh yaaah aneh cuma mau ngelihat masukan pembukaan saja boleh apa yaaah jangan-jangan wan faruk curiga sama kerjanya mas darma jangan-jangan wan faruk curiga kalau mas darma itu nilap uang hasil penggualan jilbab di kiosk anur iya poh yaaah enggak 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 begitu sama sekali boleh enggak jangan-jangan wan faruk itu mau menghancurkan nama baik dan kredibilitas mas darma di depan iya poh yaaah enggak ala kalau ngomong jangan berbelut-belut belit eh kalau ada yang perlu dibenerin itu bukan kata-kata saya yang salah tetapi akhlak dan adabnya wan faruk yang harus diperbaiki tinggal lainnya sekali lagi wan faruk mau coba macam-macam sama mas darma wan faruk akan berhadapan dengan saya ayo mau ngetes ilmu saya yang mana saya dari jurus ilmu ular kobra sampai ular kardut saya sudah menguasai semuanya saya bisa ayo enggak 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 lafuh aneh enggak suka perperangan aneh suka perdamaian alapuh anufra misya assalamualaikum ayo walaikumsalam eh mas cah cah eh mah buk kamu kembung buk ah ah aneh sebelum minum nih air aja murut aneh udah buncit apalagi ini minum air kudunya kita kagak usah ikutin bule ya man kalo begini ceritanya yang ada kita tekor ayo banah innalillahi wa inna illahi roji'un yuluh apain antum disini malah santai santai aneh lagi berupaya berusaha berjuang untuk mengetahui kondisi situasi kios anur terkini untuk aneh laporkan sama umi tapi apa yang antum berbuat malah minum-minum santai disini aneh gak ngerti antum itu manusia-manusia macam apa ya macam ini wan apa apa mau ngomong apa alesan apa tadi aneh kasih tugas antum apa jaga bule tapi mana antum gak jaga bule akibatnya anda gak bisa menjalankan tugas anda dengan baik ya Allah wakbar antum sadar gak sih situasi kita saat ini sedang genting sahabat-sahabatku bang faang itu mulai ikut campur masalah kios anur dan hasilnya penjualan kios anur itu meningkat pesat allahu akbar sadar gak situasi kita bagaimana kita bisa tersingkir dari kios anur nah eh eh ibu ibu parah si bagusan yang mana mas ini apa Dewi supernir pernikahan pernikahan layo pernikahan toyo ayo pasti mas udah gak sabar ya ayo jawab jangan diam aja ngomong 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 oke cukup saya udah tau jawabannya mas mas pasti gak sabar toh sama kayak saya saya juga udah gak sabar makanya saya nyiapin ini semua mas supaya nanti ketika tiba hari ha acara berlangsung dengan hikmat dan lancar ayo sekarang mas ngomong jujur aja mas suka yang mana mas ini semua barangnya bermacam-macam dengan fungsinya masing-masing ini kipas buat kipas-kipas ini gelas buat minum air dari gelas ini gantungan kunci buat ngantungin kunci ini bukaan botol buat buka botol nah kalau yang ini fungsinya beda apa itu? kalau mas fungsinya untuk menemani saya sampai hari tua bukaan botol bukaan botol bukaan botol sampai akhir hidup maca saya sanggup mas suku 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 baik juga begitu juga sebaliknya setuju Bang itu gua banget Bondan makin kelihatan nggak bisa mimpin orang-orang nggak bener masih aja dia pertahanin mungkin Bondan lagi menunjukkan bahwa dia orang yang bijaksana nah boski ya iya kenapa kau bener banget boski tuh Bondan memang sangat bijaksana tapi bijaksana bengancurin pasar makmur nah itu saya punya maksud kalau aja Bang Jali masih hidup dia bakal nyesal nunjuk Bondan sebagai gantinya terlalu lembek dia kita beresin satu-satu kita singkirin orang-orang yang hanya bisa jadi penyakit di pasar makmur Bondan nggak bakal sanggup lakuin ini kita yang harus bergerak saya setuju nak kirman diki Nina dan korek mereka nggak layak karena dia makmur sukirman tengah berada di waktu yang tidak tepat kenapa bisa kebetulan tuh orang kenal sama sukirman ya eh bentar bentar kalau menurut gue itu bukan kebetulan tapi settingan soalnya ada yang mengorganisir itu ya kan setuju gua juga berpikiran seperti itu tadi gua udah interogasi nih anak cuman dia berkeliling bawaannya tenang seolah-olah dia cuman jadi korban kagak ada juntrungannya kejahatan tuh bakal menang kejahatan selalu cacat dan gak akan pernah sempurna ada yang sempurna hanya kebenaran Allah hehehe tapi Fi kamu udah ngoreng anak buah kamu belum buat ngejar mereka orang-orang buah kehilangan jejak nah berarti bener dong yang salah si koreng kalau dia gak salah ngapain tuh bocang hilang ya kan coba gua salam waalaikum waalaikum salam deh liat nih lucu-lucu kan persis kayak bule bule ini mau bikin DIY Goyon, yang gak bisa bulek, emang bulek sultan DIY itu bukan daerah istimewa Yogyakarta, DIY itu do it yourself Itu loh tutorial-tutorial yang kayak di medsos-medsos itu loh Oh DIY Ayo itu pokoknya, cerikis Bule mau bikin prakarya souvenir pernikahan dari hasil tangan bulek sendiri Biar hasilnya lebih ikhlas, telus dan pasti rapi Tugasmu sama naapoy, bantuin bulek ya Lah kok mas naapoy ikutan tuh bulek? Kita kan keluarga, keluarga itu berkewajiban untuk tolong menolong bahu-membahu dan gotong royong Tapi bulek? Omongan mudah kayak orang yang gak mau kepanasan Lah kok kepanasan tuh bulek? Ayo biar gak kepanasan kan pake tapi Tapi bulek, gak usah terikis Gak usah Mbak Teng Bule mau siap-siap dulu di kamar Cepat ya Yandu? Gak boleh Ya Allah Aduh 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 Aduh